bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel bang hp channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau di video kali ini bang hp ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung yang diketahuin stok bang hp yang lagi ready nih semuanya yang paling tinggi RAM nya yang ini yang akan di review ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warnanya Phantom Silver resmi sein kayak gini RAM nya ini paling gede di antara stok yang bang hp punya ya enggak tahu kalau di tempat lain mungkin ada lagi di atas itu bang hp enggak tahu ini RAM nya 16 internalnya 512 GB paling jumbo paling gede bodinya padat kuat dapatnya apa aja teman-teman kalau beli unit ini bang hp kasih charger ori fast charging 15watt yang kayak gini tapi kalau teman-teman mau nambah charger yang 25watt sama kabelnya itu nanti bang hp kasih bedanya selisih 200 ribu aja sih ya dari harga nanti yang bang hp info kita intip dulu fisiknya dari bagian belakang backdoor nya Hai untuk sudut-sudutnya ini aman mulus enggak ada pecah retak masih oke warnanya kalau kena cahaya tuh dia kayak ada pelangi-pelangi sedikit sih tapi emang nggak seperti Note 10 plus yang aura glow yaitu lebih sakti tuh pelanginya kuat banget untuk sudut-sudutnya yang atas masih oke juga sebelah kiri ini juga masih aman kameranya dia ada tiga yang besar ini mulus satu lagi yang kecil ini juga oke dan disini ada lampu flash sama ada sensor yang warna merah ini masih oke untuk bagian bezel bawah warnanya silver juga Chrome Chrome gini di sini tempat sim cardnya dual sim port charger aman lubang speaker oke sudut pertama juga ini mulus sisi panjang sebelah kanan ini oke mulus tombol power dan volume up and down masih bagus disini kelihatan tebel ya mantep jadi keker banget ya bezalah nyatu ke frame kamera sudut keduanya oke mulus bagian atas juga oke di sini pol saja cuma dada lubang mikrofon sudut ketiga ini mulus sisi panjang sebelah sini oke sampai sudut kiri bawah nggak ada den atau penyok teman-teman jadi untuk sekeliling dan belakang juga mulus untuk layarnya ini ada anti goresnya kita buka aja dulu biar ngeliatnya cakep ya nah anti goresnya udah begini-begini nih kita langsung buka kletek sama-sama uh bunyinya nih enak banget bunyinya udah ini buat pajangan aja kita lihat teman-teman wih mulus nggak ada lecet ataupun pecah detak cakep layarnya lengkung kanan kirinya sedikit ya nggak terlalu banyak lah sudut-sudutnya aman teman-teman kamera selfie-nya juga oke Hai ada masalah uh cakep ini bener berarti anti goresnya memang dari awal udah dipasang gitu ya jadi bukan buat nutupin lecet dengan kondisi seperti ini Bang HP jual 10800 teman-teman 10800 dapat charger yang tadi ya 15 watt kalau mau pakai yang 25 watt berarti beda 200 10800 tambah 200 jadi berapa 11 ya 11 pas serta serah teman-teman mau apa Insya Allah kalau ada bonus casing nanti Bang HP kasih bonusan casingnya yang biasa bening atau kalau misalnya ada yang bagusan Bang HP kasih buat teman-teman yang agak bagusan kayaknya ada ya nanti kalau misalnya teman-teman masih penasaran yang berminat bisa WhatsApp Bang HP ini tempel kemana ya sini deh klik nah langsung kita tes fingerprintnya responsif banget sama face ID nya teman-teman gambar ngembuknya biar kebuka uh kekuatannya udah kasih Son Goku nih ngebut pakai NFC Oke ime-nya Hai yang berminat lah 3390 3390 SNRR jadi ini resmi saya Indonesia sebelum kita ke hardware Bang HP mau kasih lihat juga nih kasih lihat dulu maksudnya yang ini bener nggak sini jangan-jangan terlalu lama-lama ngebutkan 16 nah ini dia RAM 16 per lima dua lega banget teman-teman ini mau nyimpen apa nih file nih kira-kira anak masih bayi SD SMP simpen terus ya gitu selama masih nggak bosan tapi biasanya kalau udah pakai ini nanti mau upgrade lagi sih ke S22 S23 atau nanti S24 kalau misalnya ada kayak gitu ya itu yang yang intipan RAM internal dulu sekarang kita lihat di hardware tapi tak dulu Bang HP juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh kemasukan air Oke lihat di sini pertama dari layar untuk layarnya ini aman masih bagus enggak ada penyakit layar di warna hijau juga sama bersih semua teman-teman dan atau lagi ini warna merah untuk receiver kencang suara penerima teleponnya geternya oke ada ya Bang Bang HP wakilin untuk kamera Aduh ini sih kameranya Josh ya dia kemampuannya udah ada sensor merah yang belakang tadi Bang HP info itu mantep-mantep untuk fokus zoom dan handphone ini zoomnya sampai maksimal 100 kali cuman kalau yang ini sih kita coba-coba aja dulu ini nggak tahu nih berapa kali karena nggak ada tulisannya ini rear 4 harus lebih jauh ya karena kalau dekat malah begini tuh nggak bisa tapi kalau semakin jauh dia fokusnya malah apa ya lebih dapet nah ini contoh lagi aja sip seperti itu Hai toh-toh kita sentuh tata cara pembeliannya seperti apa Bang HP udah tulis di kolom deskripsi tapi teman-teman kalau mau sembar didengerin boleh pertama COD kembang HP di daerah Cibinong Mogur Jawa Barat yang kedua transfer langsung kalau udah ya percaya kalau belum bisa pakai Tokopedia atau Shopee speaker speakernya mantep speaker bawah speaker atas kedengaran semua nggak ada masalah subkey tombol-tombol ini volume power layar fungsi semuanya untuk kamera selfie ini kita tes Hai Bisa nih kalau belum bisa nanti cek di depan untuk layarnya layar kamera bisa deh kameranya oke ya ya Sekarang tampilannya kayak gini karena Bang HP rekamnya di indoor Hai lip sensor Oke black hitam pekat seperti ini dan untuk S21 Ultra khusus yang Ultra ini ya ada mode S Pen bisa dicoret-coret pakai S Pen tapi nya disini enggak ada slotnya memang jadi kita pinjam aja dulu tadi lubang HP cari nah apa punya ini memang buat ngetes-ngetes ini pakai yang Note 10 seri Note 10 atau Note 10 plus bisa juga mau pakai seri S22 Ultra bisa mau pakai seri tab bisa motif S6 ke tab S berapa gitu bisa yang penting dia memang keluaran dari Samsung S Pennya dan Aduh tadi emang Bang HP lagi download ya lagi download ini mau 5.1 nanti ya kita installnya ulang lagi dah jadi untuk ini memang kemarin mentok di 5.0 terus setelah S23 udah dapet 5.1 sekarang dapet tuh One UI 5.1 ke beberapa tipe di bawahnya seperti S21 Ultra A73 juga udah kayak gitu jangankan A73 S20 plus aja dapet teman-teman mantep ya jadi untuk flagship Samsung memang menjadikan update-nya itu banyak bisa sampai berapa 345 kali ya nantara itulah hover kita tes sampai beres semua Oke jadi ini udah semua fungsinya bisa ke software ya nih para keturunan ke Android 13 One UI 5.0 nanti ini kita update jadi 5.1 insyaallah setelah review baterainya di 5000 mAh gede badak ramnya tadi udah nih 16 per 5 12 GB untuk refresh rate nya adaptif emang salah-salah sampai 120hz seperti itu kalau mau di mode putih boleh ini mode aja Bang HP sih seneng emang kalau pakai buat sehari-hari item ya itu balik lagi ke selera aja kayak gitu aja sih teman-teman untuk hasil foto-fotonya ini cakep dan Bang HP tes tadi yang 100 kali zoomnya itu ke antena tetangga juga nih tuh berapa meter jaraknya suara udah pokoknya tetangga seberang itu ya eh chargernya bisa 15watt 25watt yang tadi bahwa info ini kan daya cepat berarti 15watt kalau ini super 25watt dan juga wireless jadi udah fiturnya udah melimpah tinggal kita tekan ini nih ya kesini ya udah nih kayaknya ini udah semua insyaallah udah menyeluruh tinggal cik tata cara pembeliannya udah Bang HP info juga whatsappnya disini nih terima kasih teman-teman yang udah menyimak sampai akhir jumpa lagi di video selanjutnya yang belum di review itu ada beberapa unit kalau nggak seperti hari ini besok insyaallah dan ya dipantau terus aja status WhatsApp Bang HP siapa tuh ada update-an yang perlu diketahuin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NFC udah belum tadi udah ya